Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Pertandingan semifinal Pertandingan semifinal Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Masih berhasil ditepis Dari sama Kieber Bayern Belum ada terakhir Masih gagal Wayne Rooney Come on Wayne Rooney Waduh Volley-nya bagus tadi Tapi Sayang Masih Lagi-lagi gagal Dan ini adalah pertandingan Pertama kita di Premier League Di musim 2017-2018 ini Kita bakal away ke Riverside Stadium Kandang dari Millsbroe Bisa liat Marcus Rashford Yang keliatannya sedikit cedera tuh dia Ada tanda plus Waduh tackle keras dari Rashford Keliatannya agak-agak frustrasi Karena tadi dia tackle Yang menyempurkan dia lumayan cedera Dan gak ada pelanggaran dari Wasid bahkan Dan lu masukin 10 menit terakhir Ini emang tackle yang Ya kotor sih dari Rashford sih Dan Ya anjir Rashford cedera sumpah Ini kan yang gue males kan Mainin main utama kita kayak gitu Lu cedera anjir Dan gue bakal masukin semua pemain outfield Kita yang ada di bench Kecuali Sam Johnston Pastinya karena dia adalah seorang penjaga wang Dan Menurut gue Necessary buat ganti penjaga wang Di tengah-tengah pertandingan Kalau gak ada apa-apa Jadi ini dia Wilson, Januza, Leco, Blackett Kameran Bortick Jackson Juga Andres Pereira Pastinya main-main muda kita Yang bakal masuk Ke lapangan Dan hopefully di 10 menit terakhir Kita bisa Cetak goal Bortick Jackson sekarang Di posisi di Defensive mid Untuk top Andres Pereira Oh nice Pereira Berhasil lembut bola dari Filiplam C'mon Masih Pereira sekarang Di sisi kanan Kiri maksudnya Pereira Bisa kasih ke tengah Oh my god Look show Look show nyetak goal Dan 1-0 Buat Land United Light goal Anjir ini drama sih Menit ke-88 Luar biasa Dan itu semua Dimulai dari pergerakan Andres Pereira Di sisi kiri Bisa lihat disini Luar biasa Merebut bola dari Filiplam Cutback Dan itu tendangan Dari Yanuzai Kalau nggak salah tadi Yang deflected Atau Wilson Dan bola reboundnya Berhasil disumber Sama Luke show Yang ngapain Entah dia disitu Anjir Dia seorang left back Kiri Dan dia bisa Dengan kotak penalti Layaknya seorang striker Dan mencetak Goal pertama kita Di pertanian ini 1-0 Dan ini adalah Goal kedua kita Di American Challenge Cup Di tournament pramusim ini Dan kita memasuki 4 menit injury time Sekarang Kita punya kesempatan Bagus untuk Mengalahkan Bayern Di bawah semifinal Tadi tackle Keras di Andres Pereira Kartu kuning Sama Wasid Nah ini adalah Salah-salah strategi Kita buat Bawang-bawang waktu Sebenernya Tackle yang Emang sebenarnya Nggak perlu dilakukan Cuma kartu kuning Dan itu lumayan parah sih Divingnya Lihatlah terbangnya Jauh benar Tuh orang siapa Ada hantar tadi Oke Kita masih Bisa Yes Itu dia Full time whistle Luar biasa Kemenangan Atas Bayern Munich Di semifinal Dari American Challenge Cup Wah ini sih Pertanda bagus Buat kita sih Karena Walaupun emang Nggak 100% Squad utama Bayern turun Kayak contohnya Keeper mereka aja Yang main bukan Neuer Tapi Ini udah menunjukkan Bahwa kita punya kemajuan sih Karena ini squad rotasi kita loh Dan mereka Ya mainin pemain-main Kayak Lawandowski Douglas Costa Muller Alaba Lam Gitu-gitu main loh Bahkan tadi Lam yang bikin Kita bisa mencetak gol Dan kita punya Shot banyak banget 11 shot Dibanding mereka Cuma 4 6 on target Jadi memang penampilan luar biasaan Lux show Man of the match 9,3 rating Luar biasa Penampilannya sangat-sangat Bagus dari Liveback kita Lux show Dan Ya Lawan Dortmund Lagi kita di final Dari American Challenge Cup Jadi kita punya kesempatan untuk Istilahnya bukan balas engem sih Karena kita gak kalah dari mereka kemarin Tapi kita bisa Mendapatkan trofi Dengan malakan Dortmund Dan ini kesempatan besar kita Untuk mendapatkan dana tambahan Karena pasti kalian tahu sendiri Kalau kita menangin Turnamen pramusim ini Bakal dapet dana tambahan Lumayan banyak sih Dan ini dia Jual parallel Udah berhasil kejual Dan uang udah masuk Kantong kita Begitu bukun dengan Hasil kita melaju ke sebab final Dan Marcus Rashford Bakal out selama Tiga minggu Gue gak tahu Tiga minggu itu Berarti Harusnya just in time Pas kita Mulai musim kita sih Karena sekarang masih Juli Belasan Jadi berarti Agustus belasan Dia bakal balik Ya harusnya Bukan masalah Untuk Rashford Jadi masih Oke Dan Lux show Bakal gue kasih drill Hadiah Karena penampilan Luar biasa Di pertandingan Lawan Bayern tadi Sisanya bakal jadi Pemain-main yang sama Kayak episode sebelumnya Gue latih di drill Termasuk Adan Prado Dan Prado ini juga Kalian udah Beber-beber kalian bilang Bahwa gue butuh Untuk tingkatin lagi Kualitas permainan Dari Adan Prado Karena Walaupun dia emang udah Lumayan bagus Tapi Dia pastinya masih Bisa lebih bagus lagi Dan ini dia Joel Turner Juga udah Oh no Shit No Kalian bisa liat sendiri No 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 Atlantik gue udah Nggak mau denger Apapun dari kita Ah Cire Kalau kayak gini Kita udah nggak bisa Lampar tawaran lagi sih Buat Anton Griezmann Karena mereka Belum-belum nggak mau Negosiasi lagi Mereka udah tutup No Buat Anton Griezmann Dan kita bisa mulai Penawaran lagi Di pusat-pusat selanjutnya Shit 11 juta euro Gila Tolak muntah-muntah mereka Dan tolaknya Bila-bila-bila tolak Yang Mereka tutup gitu Udah nggak Nggak bakal kemana-mana Gituan musim ini Anjir Bukan nggak bakal kemana-mana sih Nggak bakal ke United Tepat sih Kalau misalnya dia klub lain Yang berani tawar Dia 139 juta euro Mungkin aja Griezmann bisa pindah sih Ini kabar buruk Buat kita anjir Parah Itu berarti kita Rasanya ganti haluan Ke Pemainan tadi gue udah sebut Target kedua kita Di Busatan musim panas ini Yaitu Cristiano Ronaldo Aduh ini lumayan mengecewakan sih Karena ya target Transfer utama kita Griezmann Dan kita kayak langsung Ditolak Kayak gitu anjir Mentah-mentah Dan Yaudah lah ya Ronaldo juga not bad Dan dia juga Bener-bener pemainan Gue pulangin ke Old Travert Gue bener-bener penasaran Malah ngeliat dia berseragam Men United Sekali lagi lah At least Dalam karirnya Dan dia bakal lebih Nggak sih Nggak tau deh gue Kita cobalah Tawaran pertama 100 juta euro dulu Tapi yang jelas ini Gue nggak bakal ngulangin Keserangan sama kayak Anton Griezmann Jadi gue nggak bakal terlalu Bertele-tele Kalau misalnya ini ditolak Gue mungkin bakal coba Langsung naikin 20 atau bahkan 30 juta euro Untuk Cristiano Ronaldo Karena actually Untuk seorang Ronaldo Gue rela Memecahkan rekor transfer Bahkan berapapun Yang gue harus keluarkan Gue mau sih Untuk Cristiano Ronaldo Karena emang Ya dia Main favorit gue Saat ini sih Di real life Jadi Gue bener-bener Pengen banget Datangin Cristiano Ronaldo Jadi hopefully Deal itu bisa Berjalan mulus Dan kita punya transfer offer Untuk Ashley Young Dari Everton Mereka mau beli Seharga 6,5 juta pounds Dan gue bakal coba Untuk naikin Mungkin jadi 8,5 Value yang sih 7 juta euro sih Maksud gue Bukan pounds Tapi euro Jadi gue bakal Counter offer 8,5 juta euro Untuk Ashley Young Kita lihat Terjawaban dari Everton Kayak gimana Karena Untuk Seorang Ashley Young Menurut gue 8,5 itu Lumayan sih Lumayan pas gitu loh Kalau misalnya 6 sih kurang Menurut gue Jadi kita coba aja Ntar denger Apa yang bakal Ditawar balik Mungkin dari Everton Atau mereka Bahkan langsung mundur Kita gak tau Dan ini dia Final dari Turnamen pramusim Kita di Amerika Serikat American Challenge Cup Kita sekali lagi Melawan Borussia Dortmund Yang kita ada Lawan di Bebak Group Pastinya Dan Untuk pemain Mungkin gue bakal Terus lakukan rotasi Supaya Sebanyak mungkin Main kita bisa Dapat jam terbang Pastinya Oke Mungkin gue bisa Bawa Powell mungkin Yap Itu dia Dan ini bakal Jadi pertandingan terakhir Pasti di episode ini Karena episode ini Gue bakal Hanya selesaiin Pertandingan pramusim Dan nantipun Gue gak bakal advance Sampai ke Transfer deadline day Karena gue mau itu Lebih Supaya gue bisa lebih Lihat feedback dari kalian dulu Sebelum gue Ngelanjutin aktivitas Di Bursa Tanser ini Karena pasti itu Lumayan krusial Menyambut musim kita Yang lumayan panjang Dan kalian inget sendiri Target kita dari Pihak management club Atau board Manchester United Adalah untuk Memenangkan semua Yang kita bisa menangkan Semua kompetisi Yang kita ikutin FA Cup Premier League Champions League Harus juara semuanya Jadi Ya menurut gue itu Unrealistic sih Kayak itu bener-bener Gak masuk akal Tapi Ya why not Kita coba Apalagi kalau misalnya Kita bisa datengin Pemain kelas dunia Kayak Cristiano Ronaldo Ya Kita harus bisa sih Untuk Menangin semua Kompetisi yang kita ikutin Dan memenuhi semua Target yang Dikasih sama Pihak management club Karena mereka udah Membuktikan bahwa mereka Gak segan-segan Memberikan kita dana Segar sebanyak itu Walaupun itu juga Hasil dari kayak Kita juara Dua Atau runner-up Premier League musim lalu Itu Kayak dananya banyak banget Kan ratusan juta euro Kita dapet Tapi pastinya itu Berarti mereka gak Ambil sedikit pun Dan mereka langsung Kasih segar ke kita Full Tanpa mereka ambil Jadi itu pasti hal yang bagus Dan Dengan dukungan seperti itu Gue Bisa Sedih sendiri Kalau misalnya gue ngecewain mereka Buat dari Men United Jadi hopefully Kita bisa melakukan Terbaik di musim ini Karena musim lalu Kita bener-bener fatal banget Parahnya Kayak kita nanggung banget sih Kayak kita Europa League Bahkan kita gagal dapet trofi Dan Champions Dan bukan Champions Tapi Premier League Kita udah hampir Bisa jadi juara Tapi kita Kepleset di Akhir-akhir Dan itu Gue gak mau inget-inget Itu lagi Pokoknya Kita fokus petanian ini dulu Final dari Turangan pramusim Kalau kita bisa jadi juara Itu hal bagus pastinya Bisa jadi motivasi lebih Buat main-main kita Squad kita Yang menurut gue udah Bagus banget Dan Bisa jadi model penting Untuk kita menghadapi Musim baru ini Musim 2017 Jadi ini dia Pertahanan yang terakhir kita Di Amerika Serikat Di tur pramusim kita Lawan bonusnya Dortmund Ini dia final dari American Challenge Cup BC Play Stadium Yang membawa pertama udah dimulai Ini antara Wakil asal Jerman Yang juga wakil asal Inggris Dan kita pasti udah mengalahkan Wakil asal Jerman Satu lagi Bayern di bawah semifinal Dan Ramos sekarang Tentangan dari Lortok penalti Masih muda untuk Sam Johnston Yang start di posisi Jagawang Julian Wilde Ke Marco Reus Masih defining Di Rafael Dan foul ternyata Wah asal Lukas Piszczek Bakal di kartuk Ini sama asal Di pelanggaran dia Keras Kita lihat sebentar lagi Replaynya Ke 26 Ini dia Foul dari Piszczek terhadap Anthony Marshall Yang Ya itu kaki banget sih 100% Musman Dembele Delibrin sekarang Bayang-bayangin Masih Dembele Nice tackle Dari Delibrin Bersih tackle itu Rabus main Dembele Honor tapi sekarang Untuk Borussia Dortmund Terus bertahan Marco Reus coba Ambil bola Dan Tipis banget Sundulan dari Bender Dan itu Wanjir itu lumayan tipis sih Untuk gak jadi Golden Wih Nice banget Pergerakan dari Anthony Marshall Mulus Fan persis sekarang Si gagal Wilfred Zaha tapi Kemauan Zaha Punya kecepatan Wilfred Zaha Balik Zaha kasih ke tengah Dan Underhera Oh my god Herrera kemauan Yes Underhera 0-1 Untuk Band United Goal ketiga Kita di turnamen Pramusim ini Dan goal pertama Di final ini Dan siapa lagi Goal bukan Underhera Main tengah yang Super duper energetic Dan kalian bisa lihat Sendirilah dia Dia tendang pertama Ke blok Bola mantul Dia ambil lagi sendiri Lihatlah Itu ada hoki sih Kayak mantul-mantul Kemana-mana Dan dia Melakukan sundulan sendiri Keepernya berbangun Keepernya dari Dortmund Dan luar biasa Nama Underhera Ini terkenal dengan Kayak dia Sanggup lari Kemana aja Dan kayak Staminanya gak bisa Habis ya Dan ini terbukti Bisa dilihat Semangat banget Anaknya satu ini Luar biasa Dan masih Sementara itu di halftime whistle Dan kita ada di posisi yang sangat bagus Di final ini Unggul 0-1 Di bawah pertama Laut goal dari Underhera Tadi Luar biasa Ini dia Morgan Schneiderlin Kalian juga Ada beberapa yang minta gue Untuk coba buat Jual Schneiderlin Tapi Itu bakal berat banget Buat gue sih Kan Schneiderlin Bener-bener gue suka banget Dia CDM Mungkin salah satu CDM Favorit gue Di FIFA gitu loh Jadi gue pengen coba Mau kasih dia kesempatan Castro sekarang No No Johnson Oh my god Siapa tuh Julian Wa Kalau gak salah ya Rasul mencetak gol Menyamakan dudukan Di medit ke-59 Ini harusnya gak terjadi sih Tapi Tepisan bagus dari Sam Johnson Tapi reboundnya Tepat banget Ke Kaki juri yang wagel Dan akhirnya Dia berangkat mencetak gol Ke galangan kosong Karena Johnson ya Emang masih ada di sisi sana Bener Sama sementara Julian Wa Lagi-lagi Kaden Ramos No 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 Nice Saved dari Sam Johnson Luar biasa Menanggungan keeper Yang satu ini Tendangan keras Dari Julian Wa Tadi hampir Yang mengganakan Keunggulan mereka Sekaligus mencetak brace Untuk dirinya sendiri Wa Tapi untung Masih ada keeper Buda kita Johnston Kemenyelamatan luar biasa Dan pergantian main Seperti biasa Bakal gue lakukan Semua pemain Ataking kita Kecuali 4 back Dan juga keeper Kita bakal gue ganti Wilson Pereira Yanuzai Leko Nick Powell Dan juga Bartlett Jackson Yang main di Posti central defensive mid Under Herrera Mencetak goal Tadi kita di bawah Pertama Bakal keluar Dan dengan main-main muda Yang hopefully Bisa lebih semangat Dan lebih energetic Lagi Daripada Under Herrera Dan tersisa 15 menit lagi Untuk kita At least Mencetak Satu goal Dan langsung Mendapatkan trofi Di Tenaman pramusim ini Leko Tingin banget Dingin banget finishnya Loh Asli Dan itu Salah satu goal luar biasa Itu finish shot Kaki kiri Yang bagus banget Dari Jonathan Leko Kita unggul 2-1 Dan itu Asis dari Atnani Andus Tapi kalau gak salah True ball yang bagus Kaki kiri Finish shot Yang jauh 2-1 And United Unggul Dengan 10 menit sisa Menurut gue ini udah Harus kita dapet kemenangan Kita harus bisa bertahan Di 10 menit terakhir Dan Jonathan Leko Gue seneng banget sih Kalau dinyatak goal Karena pastinya Dia adalah salah satu project Yang gak panjang gue Pemainnya sangat-sangat muda Dari usia dini Kita datang ke United Dan gue putusnya Untuk latih dia sendiri Di sini Kalau dia berkembang Pastinya gue bakal seneng banget Wilson saran dapat sempatan C'mon Masih Wilson Di WMA Castro Wilson Set Penalty Penalty untuk Menurut gue ke-87 Gonzalo Castro Tadi melanggar James Wilson Dan pergerakan Wilson Bagus sih itu Sampai Castro Akhirnya harus melakukan Tackle dari belakang Yang untuk Ngeri kartu merah Semua aset Buat Dortmund Tapi Angels ini kesempatan kita Untuk meraih Kemenangan Atau memastikan kemenangan Jonathan Leko Bakal menambah penalty ini C'mon Leko mundur dulu Berperangkah C'mon Jonathan Leko Main 2015 Leko Oh my god No Keeper yang gak gerak Anjir Gue mau incer ke tengah No Kesempatan kita Padahal buat Mastikan kemenangan Dan Udah masukin injury time Sekarang 3 menit C'mon Wilson sekarang Yes Kesempatan lagi Sempatan lagi Mungkin buat Wilson Please Ada James Wilson Wilson C'mon Wilson Ya Kenapain Wilson Anjir Tendang aja Tapi itu dia Full time Wilson Dan kita resmi Menjuara itu Naman pramusim Di Amerika Serikat ini Bertajuk American Challenge Cup Berhasil menahan Pertandingan Final 2-1 London Dan Cetak-cetak Golnya adalah Anjir Jonathan Leko Luar biasa Trophy Ya bukan kompetitif sih Tapi lumayan Untuk Jadi motivasi Pemain-main muda kita Karena kalian bisa liat nih Yang naik ke podium Juga adalah Pemain-main muda kita Squad rotasi kita Gak ada nama-nama kayak Zlatan Yang naik kesini Kan emang Ya ini well deserved Buat mereka gitu loh Kayak mereka yang usaha keras Untuk dapetin trofi Pramusim ini Dan mereka yang harus ngangkat Jadi selamat buat Biasanya tim muda kita sih ini Pemain-main muda kita Yang bakal jadi Masa depan dari United Hopefully Itu ya Akhirnya kita berhasil Ngangkat trofi North America Challenge Cup Di Tuan-main pramusim Di awal musim 2017-18 ini Luar biasa Kita Mengalahkan Dua Tim terkuat Dari Jerman Borussia Dortmund Dan juga Bayern Munich Di bawah Semua final Juga bawah final Jadi itu Lumayan statement Keras sih Buat Tim-tim Jerman Kita main United Dan ngalahin Dua tim terkuat Mereka di turnamen Pramusim Jadi kita bawa Ketemu lagi Sama tim-tim Jerman Pasti di Champions League Dan semuanya kita bisa Menunjukkan hal yang sama Pasti dengan sekuat Lebih baik lagi Dan selamat Untuk Man United Hasil memenangkan Turnamen Pramusim Dan bisa dilihat nih statsnya Posesion kita kalah Tapi shotnya unggul Lebih banyak 7 shot Mereka cuma punya 5 shot Dan Underheader lah Jerman match Dengan rating 8,3 Karena pas tim Cetak gold Tadi di bawah pertama Luar biasa Dan itu dia Akhirnya berakhir Sudah Rangkaian Turnamen Pramusim Kita ke Amerika Serikat Dan Sekarang kita bakal Coba untuk Lihat mungkin Apakah ada jawaban Dari Real Madrid Mengenai transfer Ke Serrano lalu Atau gue bakal Tunggu sampai Pesan selanjutnya Mungkin ya Karena kita sekarang Dari tanggal 20 Juli 2017 Dan Yap bisa dilihat Turnamen Pramusim 5,2 juta euro Dapat tambahan Kita dana Dan itu pasti bakal Ngebantu kita Untuk datangin Main kelas dunia Dan ini dia Board kita pasti Seneng banget Karena kita berhasil Menangkan final Dari American Challenge Cup Dan itu juga dapet Extra transfer funds Segala macem Jadi semuanya Berjalan dengan Sangat baik Di awal musim ini Hopefully Gak ada halangan Gak ada apapun Dan kita bisa Terus melakukan terbaik Dan bisa lihat Gue bakal kasih lihat Kalian financesnya Untuk transaction Kita dapet Berapa aja uang Transfer kita dapet 1,2 juta Dari Joel Turner Dan juga PNR Kita dapet 700 ribu euro Terus Shirt sales Kita dapet Berapa juta Oke ini dia Untuk transfer budget Kita sekarang 128 Juta euro Dan Kayaknya itu Bakal jadi akhir Dari episode ini Gue gak bakal advance dulu Karena gue bakal lihat Feedback dari kalian Pastinya Dan ini kalian bisa Lihat sendiri Untuk transfer negotiation Crescer Ronaldo Tarong pertama Gue lepas 100 juta euro Dan kalian bisa Coba tebak Di komen Bakal keluarin Dana berapa Gue untuk datangin Ronaldo Dan Kayaknya itu aja Untuk episode Ke 33 ini Pasti thank you banget Buat yang udah komen Dan udah nonton Dan udah kasih polling Kalian luar biasa Seperti biasa Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax